Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di Fans Anime Di video sebelumnya, kami sedang membahas siatu mengenai kisah Jubi Dan di video kali ini, kami akan membahas siatu mengenai Tujuy Shinobi Yang cocok untuk menjadi karakter utama di anime Naruto Yang tentunya tidak akan kalah menarik dari kisah Jubi sebelumnya Tetapi sebelum masuk ke videonya Bagi kalian yang belum beraganda di channel kami ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys Oke guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya Uchiha Sasuke Atau yang biasa dikenal dengan Sasuke Adalah salah satu karakter terbaik dan juga terpopuler dalam serial anime Naruto Kepopuleran Uchiha Sasuke bahkan kabarnya itu menyaingi tokoh utamanya sendiri Yaitu adalah Uzumaki Naruto Keunikan dari tokoh fenomenal satu ini mulai terlihat Saat diketahui, ternyata sebagai master fans atau penggemar tokoh Uchiha Sasuke Ternyata didominasi oleh wanita Kepopuleran Uchiha Sasuke ini bukanlah tanpa sebab Kebanyakan dari para Nevers atau Naruto Lovers Cenderung mengidolakan tokoh satu ini Dikarenakan ketampanan itu yang melelehkan hati Selain berparas tampan Ternyata Uchiha Sasuke juga digemari karena karakternya yang sangat lama serius Akan tetapi tetap cool Ketampanan yang dimiliki Uchiha Sasuke ini Memang sudah ada sejak lahir Dan hal ini diperkuat bersama beberapa episode Yang menayangkan bagaimana Sasuke di masa kecilnya itu Yang sudah mempunyai banyak sekali fans Menjatapan, berparas menawan Serta style yang so cool Membuat para kaum perempuan Salah tak sanggup menahan rasa kegumnya kepada karakter yang satu ini Selain ketampanannya Uchiha Sasuke juga merupakan seorang shinobi Yang sangatlah hebat dan juga sangatlah kuat Menjadi ninja yang hebat dan juga kuat Adalah impian setiap ninja pada serial anime Naruto Kemampuan seorang ninja Yukur dari kemahiran dan juga penguasaan setiap yuzu Dan beserta kehebatan serta kemampuan tadi Membuat seorang ninja akan disegani Diidolakan serta dibanggakan Hal itulah yang ternyata dimiliki oleh Uchiha Sasuke Sasuke adalah seorang ninja terbaik Yang mampu untuk menguasai berbagai jenis yuzu yang sangatlah hebat Ditambah lagi Dia adalah keturunan klan Uchiha Yang mana kita tentu tahu Seberapa hebat kemampuan dari klan Uchiha ini Penggemar berat Naruto Pastinya akan sadar Jika Itachi Uchiha Kakak dari Sasuke Merupakan karakter yang paling disukai oleh banyak penggemar anime Bertema ninja ini Hal ini dikarenakan Selain karena menyendang nama Uchiha Serta kemampuan dojutsu saringan Itachi sebenarnya adalah Salah satu toko anime Yang selalu bertindak tanpa pamri Dia kerap kali memintikan kebutuhan desa Konoha Serta adiknya dalam setiap tindakannya Meski hal tersebut membuat Itachi Jadi terbuang dari desa kesayangannya tersebut Tokoh ini awalnya dianggap Yaitu sebagai seorang penjahat Pembunuh Dan juga pengkhianat besar Akan tetapi Ternyata dia adalah seorang pahlawan Dari semua pahlawan yang ada Pahlawan di balik layar Yaitu adalah Itachi Uchiha Dia adalah membunuh semua anggota klannya Termasuk kedua orang tuanya Hanya untuk melindungi desa tercintanya Dari serangan orang-orang Dari klan Uchiha Dia hanya menyisakan Satu anggota klan Uchiha Yang ia biarkan hidup Dan juga merupakan satu-satunya Yaitu adiknya Sasuke Dan disinilah kita bisa melihat Bahwa Itachi Benar-benar sangat lamanya ingin adiknya Sasuke Dia masuk menjadi anggota Akatsuki Bukan karena keinginannya Yaitu untuk Mahcurkan desa Konoha Akan tetapi Justru untuk melindungi desa Konoha Dia sangatlah pantas Untuk mendapatkan jabatan itu Akan tetapi sayangnya Dia sudah mati terlebih dahulu Dibunuh oleh adiknya Sasuke Yang paling bikin penggemar menjadi kesal Sama Itachi ini Kenapa dia menutup aksi hero nya itu Kepada Sasuke Mengapa dia gak bilang saja Terus serang dari awal Sama Sasuke tersebut Jikalau seperti itu Yang lantas Membuat seluruh alur ceritanya itu Menjadi salah paham Sasuke Sudah terlanjur benci dengan dia Karena sudah membunuh seluruh anggota klannya Termasuk ayah dan juga ibunya Kemudian Mereka sontak berperang Sasuke pada akhirnya Memenangkan perang itu Sebagai akibatnya Itachi Mati di tangan Sasuke Ironisnya Kalau saja Itachi bilang sejak awal Mungkin saja sampai sekarang Itachi masih hidup Di urutan yang selanjutnya Yaitu adalah Shikamaru Bagi para fans Gaya Shikamaru kecil Yang malas-malasan Dan juga Ngetukan itu Sepertinya Tidak asing lagi Dan juga pernah kami jumpai Sebelumnya Ya apa mungkin ini Cuma perasaan kami Atau bagaimana Akan tetapi Bukan itu alasan kami Memilih Shikamaru Sebagai salah satu top 7 Karakter yang bisa mengertikan Sosok Uzumaki Naruto Kami Dan juga para fans Mengagumi kecerdasannya Sebagai seorang Shinobi Klan Nara Memang terkenal Sebagai klan yang paling cerdas Di desa Konoha Ayah Shikamaru Seringkali diminta Untuk menjadi pemimpin Aliansi Perak Untuk menyusun strategi Asuma Bahkan pernah memberikan Tes IQ Terselubung Yaitu Melalui sebuah permainan Shogi Yang dimainkan oleh Shikamaru Hasilnya Diluar dugaan Karena ternyata Kecerdasan Shikamaru itu Jauh di atas rata-rata Bahkan Di atas nilai ninja Jenius pada umumnya Dengan IQ-nya Yang melebihi 200 Dan karena Kecerdasannya itu Seharusnya Seorang Shikamaru Bisa menjadi Seorang Hokage Namun Asuma sadar Karena Shikamaru ini Terlalu malas Posisi Hokage Sepertinya Hanya menjadi Angan belaka Namun yang melagakan Shikamaru Masih bisa membantu tugas Seorang Hokage Seperti dikatakan oleh Kakashi Dalam Naruto Shippuden Episode 489 Dia tidak tahu Apa jadinya Jika tidak ada Shikamaru Yang membantunya Selain menjadi Pembantu terbaik Hokage Shikamaru juga Berperan baik Dalam misi penting Yang melibatkan Desa Konoha Seperti diambannya Saat ini Selama Shikamaru Haidan Inilah yang menjadikan Suatu alasan Mengapa Shikamaru Bisa menjadikan Teka utama Ujama Ken Naruto Yang bisa mengertikan Posisi dirinya Di urutan yang selanjutnya Yaitu adalah Hashirama Dikenal sebagai Dewa Shinobi Hashirama Memang menjadi Salah satu karakter Yang memiliki Banyak penggemar Terutama Karena dia Sangat kuat Dan juga Terasa spesial Dengan teknik Makuton Yang dimilikinya Sejauh ini Dia adalah Klan Senju Yang diperlihatkan Menguasai Makuton Akan tetapi Julukan tersebut Dari klan Senju Yaitu adalah Klan dari hutan Lalu apa anehnya Julukan ini muncul Karena teknik Karena teknik Makuton Sehingga semua Klannya dipanggil Sebagai klan dari hutan Masalahnya Dari klan ini Hanya Hashirama Senju Yang diketahui Mampu untuk Menguasai Jurus Makuton Selebihnya Belum ada yang dipilihatkan Lagi Menggunakan jurus ini Hashirama Pernah mengalahkan Dan juga mengumpulkan Biju Dari semua orang Di dunia Naruto Kecuali yaitu Hagoromo Hashirama adalah Orang yang mampu Untuk mengalahkan Mengamankan Dan juga mengumpulkan Sampai 5 biju Termasuk yaitu Kurama Di pertemuan pertama Kelima kage Biju dijual Ke beberapa desa lain Untuk menjaga Keseimbangan Bukankan Naruto juga Mampu untuk Menguasai semua biju Menguasai kekuatan Dari berteman Dan juga mengalahkan Lalu mengumpulkannya itu Jelas sangatlah berbeda Membuktikannya Sekuat apakah Hashirama Lalu apakah Dengan Akasuki Akasuki juga Terlihat sama Namun Mereka ada lebih Dari satu orang Di balik itu semua Hashirama adalah Pacitu Sistem Kage Orang yang menemukan Sistem Kage Di dunia Naruto Adalah Hashirama itu sendiri Dia juga Yang menemukan Nama Hokage Yang berarti Bayangan api Seseorang pemimpin Yang melindungi Negara api Saat itu Nama Konoha Belum ada Dan orang Yang menemukan Nama Konoha Justru rivalnya sendiri Yaitu adalah Madara Uchiha Setelah dipilih Oleh warga Menjadi seorang Hokage pertama Lambat laun Desa lain mulai Mengikuti Sistem Kage Dan juga Membangun desa mereka Sendiri Di urutan yang selanjutnya Yaitu adalah Yahiko Jika membahas Desa Ameh Maka membahas Pemimpin dari pasukan Evolusi disana Rasanya Sangatlah wajib Yahiko adalah Orangnya Dan dia Merupakan Salah satu ninja terkuat Dari desa Ameh Yang merupakan Trio Yatim Piatu Bersama Nagato Dan juga Konan Yang dididik oleh Jiraya Nagato Menjadikan Yahiko Sebagai boneka Yaitu Bukanlah Tanpa alasan Secara kebetulan Yang cukup Mengejutkan Kenapa Yat Pen Yang digunakan oleh Nagato Adalah orang-orang Yang pernah dijumpai Oleh Jiraya Tentu saja Termasuk dengan Yahiko Yang dijadikan oleh Nagato Sebagai boneka Dan juga sosok Pen Sang pemimpin Akasuki Alasannya Karena Nagato Ini Yahiko Tetap menjadi sosok Pemimpin dari Akasuki Meskipun Dirinya Sudah mati Yahiko Adalah Seorang pemimpin Sejati Dari Akasuki Seperti yang telah Jelaskan Di poin sebelumnya Meskipun Dirinya sudah mati Sekalipun Dia tetap menjadi Seorang pemimpin Dari Akasuki Versi Dia sebagai Pain Di sisi lain Akasuki Tidak akan ada Jika tidak ada Yahiko Karena dia yang Membentuk Akasuki Versi baik Sebelumnya Akasuki Versi Yahiko Memiliki Sebuah tujuan Untuk memotikan Sebuah perang Dan juga membawa Kedamaian Di seluruh dunia Ninja Yang memiliki Tiga elemen Sebelum dilatih Oleh Jiraya Yahiko Hanya memfokuskan dirinya Ke satu elemen Alam saja Yaitu adalah Air Sebenarnya Dia memiliki Lebih dari satu Bahkan Tiga elemen alam Yaitu Air Api Dan juga Angin Setelah dilatih Dengan Jiraya Memang elemen Airnya Masih menjadi Yang utama Akan tetapi Dia jadi bisa menggunakan Dua elemen lain Membuatnya jadi salah satu ninja terkuat Dari Ame Selanjutnya Yaitu adalah Obito Uchiha Obito Uchiha Adalah anggota klien Uchiha Dari Konohagakure Dia diakini telah meninggal Selama perang dunia Shinobi yang ketiga Satu-satunya warisan Yang masih ada Adalah Seringan Yang dia berikan Kepada rekan setimnya Yaitu adalah Kakashi Hatake Sebenarnya Obito diselamatkan Dari kematian Dan juga dilatih oleh Madara Uchiha Namun Kejadian perang tersebut Membuat Obito Kecewa Dengan kenyataan Dan juga Dia mewarisi rencana Madara Untuk menciptakan Dunia yang ideal Beroperasi di bawah Nama Tobi Dan juga Madara Uchiha sendiri Obito dengan halus Mengambil alih Kendali Akasuki Menggunakan mereka Sebagai alat Untuk memuluskan Tujuannya Hingga pada akhirnya Mengungkapkan Identitasnya Ke arah publik Dan juga memulai perang dunia Shinobi yang keempat Namun Menjelang akhir perang Obito tersadarkan hatinya Dan juga sebagai Penembusan Mengorbankan hidupnya Untuk menyelamatkan dunia Yang telah ia coba hancurkan Tokoh ini bisa dibilang Dapat bergantikan posisi Dari Naruto Uzumaki Obito dikenal Mempunyai banyak Kekegenkai Total Obito memiliki Empat kekegenkai Yaitu yang berada Di dalam tubuhnya Tiga diantaranya Adalah Kekuatan mata Sedangkan satunya Elemen alam gabungan Dia mempunyai Mata saringan Mangkikos saringan Dan juga Rinnegan Yang mana merupakan Kekegenkai Selain itu Dia juga bisa Menggunakan elemen kayu Mokuton Setelah menggunakan Sel Hashirama Meskipun begitu Obito Selalu menggunakan Kamui Tetapi Matanya tidak pernah buta Belum ada jawaban Resminya Tapi kemungkinan besar Karena kemampuan Regenerasi dari Sel Hashirama Yang membuat Matanya itu Selalu sehat Di urutan yang selanjutnya Yaitu adalah Asura Osusuki Dilahirkan sebagai Anak Yang tidak terlalu Memiliki kelebihan Baik dalam hal Pengetahuan Maupun ilmu Niusu Sangatlah berbeda Dengan kakaknya Indra Yang sangatlah pandai Dalam segala hal Bahkan memiliki Saringan Meskipun Episode flashback Antara Indra Dan juga Asura Cukup sangatlah singkat Tetapi Cukup memberikan Banyak informasi Mengenai keduanya Oleh sebab itu Kali ini Kita akan membahas Mengenai salah satu Dari anak Hagoromo Yaitu Seadik Bungsu Asura Asura Adalah leluhur Dari Clan Senju Dan juga Uzumaki Asura melahirkan Anak-anak Dia melahirkan Cicit-cicit Sehingga menciptakan Clan Senju Dan juga Clan Uzumaki Dua Clan inilah Yang berjuang bersama Berbentuk Desa Konoha Bahkan Jiwa Asura Menitis kepada Keterunannya Yaitu adalah Asirama Senju Kemudian Menitis lagi kepada Naruto Uzumaki Asura adalah Peguna elemen Kayu pertama Di dalam serial anime Naruto Ketika Asura Melawan Indra Ia ternyata Bisa menggunakan jurus Yang mirip seperti Shin Su Senju Ini berarti Asura bisa menggunakan Elemen kayu Mungkin genya inilah Yang menurun Kepada Hasirama Selain itu juga Asura Memiliki jurus Seperti halnya Rasengan Kalau kamu menonton Anime Naruto Asura diceritakan Memiliki jurus angin Yang mirip sekali Dengan halnya Rasengan Jadi Mungkin jurus Rasengan ini Sudah ada sejak dahulu Tetapi tidak ada namanya Kemungkinan juga Asura tidak menemukan Jurus itu Pada siapapun Dan Minato bisa Menguasainya Dengan pemikirannya sendiri Terima kasih